Teteh, kalau takbirotul ikhrom itu ada syaratnya? Ada dong, ada dong. Takbirotul ikhrom itu ada syaratnya? Ada, ada. Ada. Teteh bacanya dari referensi kita bapa ya? Kakak ini yang bertanya, Teteh, baca referensinya di dalam kitab Kerotul Uyun aja ya. Teteh, referensinya dari kitab Kerotul Uyun aja. Eh, kitab Kerotul Uyun. Dari kitab Sabinah aja ya. Dari kitab Sabinah aja. Makasih kakak Tanskiya. Teteh, bawa referensinya di dalam kitab Sabinah aja. Karyanya saya salim bin sumir ya. Teteh, bahas yang di matannya aja biar cepat. Oke. Kalau di dalam kitab Sabinah itu mengatakan bahwa syaratnya takbirotul ikhrom itu ada 16. Mudah-mudahan Teteh masih ingat. Karena banyak banget ada 16. Yang pertama itu adalah Antaku ahalatal qiyami fil fardhi. Kalau misalkan kita melakukan... Kalau kita takbirotul ikhrom, syarat yang pertamanya itu harus posisi berdiri. Di dalam keadaan kita posisi berdiri. Gitu ya kak. Tetapi itu fil fardhi. Kalau misalkan kita melaksanakan sholat fardhu. Berarti kalau sholat sunnah, boleh gak kita takbirotul ikhromnya sambil duduk? Boleh. Maksudnya gimana boleh Teteh? Maksudnya ya kita sehat, kita baik-baik aja. Kita gak punya keluhan apapunnya, kita sehat baik-baik aja. Boleh gak kita sholat sunnahnya sambil duduk? Boleh. Padahal kan kita gak sakit. Ya hukumnya boleh. Cuma kalau kita melaksanakan sholat sunnah posisi dalam duduk, nanti pahalanya tidak sama dong. Seperti kita sholatnya berdiri gitu loh kakak. Jadi kalau sholat sunnah gak apa-apa kita sambil duduk tapi pahalanya gak sama. Ya jadi mengurangi gitu setengahnya. Nah kecuali kalau sholat fardhu. Kalau sholat fardhu ya gak boleh. Kita harus posisi berdiri seperti biasa. Kecuali kalau mendorat. Kecuali kalau kita sakit. Nah maka begitu juga kakak takbiratul ikhram itu kita lakukan berada di dalam posisi berdiri. Kemudian ketika kita membaca takbiratul ikhram itu wa'an taku nabil'arubiyah. Membaca takbiratul ikhram itu harus menggunakan bahasa Arab. Tidak boleh menggunakan bahasa selain Arab. Misalkan contohnya ada yang mu'alaf. Yang baru masuk agama Islam. Dia kan gak bisa bahasa Arab. Dia misalkan orang. Mana gitu orang Amerika orang mana gitu ya. Atau orang Indonesia diganti dengan Allah Maha Besar itu gak bisa. Harus Allahu Akbar. Karena mungkin segimana dianya gak pernah dengar menggunakan bahasa Arab. Mungkin Allahu Akbar. Pada seketika itu juga kemungkinan besar orang itu tidak akan lupa. Dan itu mudah sekali dihapal. Karena cuma dua lafad kata Allah dan lafad Akbar. Makanya ini gak boleh. Kalau kita berbeda kan. Kalau kita baca fatihah itu bisa diganti dengan fikir. Yang lain bagi orang tertentu. Nah kalau untuk orang mu'alaf sekalipun itu gak boleh. Kita baca takbir pakai bahasa sendiri. Itu harus pakai bahasa bil-arubiyah. Harus menggunakan bahasa Arab. Kemudian di dalam takbir itu. Ingat ya kalau di dalam takbir itu kan ada dua kata. Yaitu lafad jalalah dan lafad Akbar. Lafad Allah dan juga lafad Akbar. Dan itu harus uwat tertib. Bainan lafad ini. Itu harus tertib di antara dua lafad. Allahu Akbar. Gak boleh kebalik nih. Akbar baru Allah. Akbar Allah. Gak boleh. Tetapi Allahu Akbar. Kemudian untuk syarat yang selanjutnya. Ketika kita takbir. Ini agak perinci banget ya. Karena mungkin kalau bagi orang yang belum pernah ngaji fikir. Mungkin aja dia gak terlalu faham ya. Tentang syarat takbiratul ikhram. Kemudian kita gak boleh memanjangkan Hamzatul Jalalah. Kita gak boleh memanjangkan Hamzah lafad Allah. Coba gimana nih contohnya kak. Memanjangkan Hamzah lafad Allah. Hamzah lafad Allah. Berarti A nya ya kan. Itu udah. Pada saat itu sholatnya tidak syah. Batal sholatnya. Iya. Jangan dikira loh. Ini takbiratul ikhram nih. Kemungkinan kalau yang belum sempat ngaji gak terlalu faham. Kita gak boleh kalau kita lafad begini. Allahu Akbar. Itu kita memanjangkan Hamzah di dalam lafad Allah. Itu jelas hukumnya tidak syah. Atau misalkan. Wa'adamu madba'i akbari. Kita memanjangkan ba' lafad akbar. Kayak gimana? Allahu Akbar. Banyak kita panjang yang di dalam lafad bar. Itu juga yang sama. Tidak syah. Nanti takbiratul ikhramnya. Nanti tidak syah sholatnya. Akbar. Seperti itu. Atau misalkan kita mentasjidkan lafad bar nya. Akbar. Allahu Akbar. Karena itu kan terkadang suka terjadi kalau misalkan kita mau memasukkan niat di dalam takbiratul ikhram. Sehingga kita keceplosnya aja gitu ucapan dalam lisan itu. Karena mau memasukkan niat dalam hati itu ya kan. Seperti itu kakak. Apalagi ya. Aduh banyak sih ada 16 ya. Kemudian misalkan kita. Kemudian kalau misalkan kita menambahkan wa'u. Di antara dua kalimah. Allahu Akbar. Misalkan jadi gini. Allahu Akbar. Harusnya Akbar jadi wa gitu. Misalkan kita. Aku pengen takbiratul ikhramnya tuh kayak orang Arab. Kok perasaan tuh kalau didengar-dengar orang Arab itu seperti ini misalkan. Kan suka gini ya kalau kita selewat ya. Kalau kita denger. Allahu Akbar. Ya gitu ya. Itu kan jadi kita diganti gitu. Hamzahnya menjadi wa gitu. Hu Akbar. Nah itu juga sama. Udah pada saat itu sholatnya gak jadi ya Allah. Gitu ya. Ataupun kita. Apa lagi ya. Kita menambah wa'u sebelum lafad Allah. Jadi. Allahu Akbar. Gak boleh. Dan juga kita itu gak boleh berhenti. Gak boleh berhenti. Baina kalimati takbir. Kita gak boleh berhenti antara kalimat jalalah dan juga lafad takbir. Kayak gini misalkan. Allah. Diem. Diem. Kita diem gitu ya. Allah. Akbar. Udah. Gak syah itu. Gak syah itu sholatnya. Karena kita berhenti dulu. Jadi kalau dari lafad Allah ke lafad Akbar itu gak boleh keluar nafas. Gak boleh. Mau. Wakfatan. Tawwilatan. Wala. Kusiratan. Mau berhentinya lama. Mau berhentinya sebentar. Itu sama ngebatalin ke takbiratul ikhramnya. Tidak syah. Allah. Itu kalau subuh kan. Allah. Hu Akbar. Gak boleh. Karena di dalam itu kitabnya. Kita gak boleh berhenti. Mau wakfatan. Tawwilatan. Wala. Kusiratan. Mau panjang. Mau pendek. Kemudian dalam takbiratul ikhram itu. Wa'ayyasmah. Harus terdengar. Rafsihi oleh dirinya. Seperti itu. Jamiah hurufiha. Seluruh hurufnya. Jadi kalau takbiratul ikhram itu gak boleh. Takbirnya itu dalam hati itu gak boleh. Gak boleh dalam hati. Kalau misalkan kita sholat subuh ya. Ngantuk teh. Ngantuk. Allahnya diucap. Takbirnya hati. Allah. Tapi akbarnya dalam hati gitu. Allah. Akbarnya dalam hati. Karena saking ngantuknya. Sama. Itu juga nanti gak asyak. Jadi Allah. Aku akbarnya itu harus terdengar jelas. Oleh telinga kita. Gak boleh diucapin dalam hati. Ya. Apalagi. Ya udah mungkin itu ya. Gak boleh kita mencadel-cadelkan seluruh hurufnya. Ya. Dan kalau misalkan sedang berjamaah. Itu tidak boleh mendahului. Takbiratul ikhramnya ma'mum. Mendahului imam. Itu udah. Nanti gak jadi deh berjamaahnya. Jadi kalau misalkan kita lagi sholat berjamaah. Kita harus lihat dulu nih. Sang imam. Kalau Allahu Akbar. Udah terdengar bar. Baru ma'mumnya mengucapkan Allah. Jadi gak boleh bareng. Misalkan sang imamnya Allah. Di belakangnya ma'mum juga Allah. Belum terdengar rohnya lafad. Bar itu sang ma'mum. Jangan dulu mengucapin. Allah. Nanti kalau udah jelas. Terdengar. Allahu Akbar. Bar-rnya udah jelas. Terdengar. Baru ma'mum Allah. Begitu. Jadi kalau gitu yang benar mana dong? Teh ini yang gak boleh. Kalau gitu yang benar mana? Yang benar itu cuma satu. Yang benar cuma satu. Ucapannya. Itu ucapannya. Al. Al. Alamnya ada tasjid. Lo'nya yang kita panjangkan. Berapa panjangkah yang harus kita panjangkan? Batasnya tujuh alif. Tujuh alif itu. Satu alif adalah dua harokat. Berarti kalau tujuh alif. Empat belas harokat. Allahu Akbar. Hu'nya pendek Akbar. Sekali lagi. Yang benar. Allah. Ketika Allah. Langsung hati berkata. Niat salat fardu. Duhur empat rokaat. Karena Allah. Hu' Akbar. Gak boleh selain dari itu. Selain dari itu. Takbir ratul ikhramnya. Ucapannya membuat kita tidak syah. Ingat. Takbir ratul ikhram itu. Kakak. Rukun ucapan. Bukan rukun pekerjaan. Tapi rukun ucapan. Bukan rukun pekerjaan. Ini contoh takbir ratul ikhram yang benar. Gini contoh takbir ratul ikhram yang benar. Sunnah mengangkat kedua tangan. Allah. Ketika. Ini contoh yang benar. Allahu Akbar. Ini tangan sudah begini. Baru kita merunduk sunnah ke bawah. Merunduk. Contoh yang salah. Allahu Akbar. Tangan menutup. Kepala kita juga ikut tunduk. Itu tidak syah takbir ratul ikhramnya. Saat itu juga sholatnya batal. Kenapa? Karena salah satu yang membatalkan sholat. Yaitu. Bergerak anggahota badan yang besar. Sekaligus. Ini. Tangan. Anggahota satu besar. Tangan satu anggahota besar. Kepala anggahota besar. Bergerak tiga kali sekaligus. Berturut-turut dalam satu rukun. Allahu Akbar. Sudah saat itu sholatnya batal. Gitu kakak ya. Itu syaratnya dalam takbir ratul ikhram kakak. Maaf ini kak ya. Agak panjang ini. Senyum dong. Dari tadi teteh perasaan senyum terus kakak kasam. Oke. Selamat sore. Selamat sore juga. Oke. Oke. IG-nya apa teh? Teh iim. Kopi apa teh? Kopi kesehatan. Mbak ini tau banget masalah keluarga. Udah punya suami. Udah atau kakak? 20 tahun yang lalu. Teteh-teh udah nikahnya teh. Ya Allah. Ada kakak Ali Hud yang komen sama teteh. Ustazah sesat ini. Sesat apanya kakak Ali? Sesat apanya kakak Ali? Masya Allah. Makanya setiap yang bertanya, Teteh itu sebisa mungkin selalu menjawab sesuai dengan referensi kitab ya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan teteh tidak menyisatkan orang-orang ya. Na'udzubillah. Teh aku pelajar. Solat Jumat di sekolah katanya tidak syah. Apa benar? Oke. Solat Jumatnya di sekolah ya? Iya. Dulu tuh kakak. Dulu ya. Dulu tuh. Dulu tuh. Anak teteh yang pertama tuh laki-laki. Anak teteh yang pertama laki-laki itu ketika SMP itu. Kebetulan rumahnya gak terlalu jauh ya. Sekolah sama ke rumah itu. Ya gak terlalu jauh bisa jalan kaki. Setiap Jumat. Anak teteh itu suka keluar aja dari gerbang. Kemudian pulang ke rumah dan solat Jumatnya di rumah. Karena memang benar kak. Kalau misalkan kita solat Jumat di sekolah. Atau misalkan karyawan pabrik ya. Yang solat Jumatnya di pabrik kan suka banyak ya. Yang seperti itu. Karena begini kakak. Di dalam kita melakukan solat Jumat ini. Laki-laki. Kan itu salah satu syahnya itu jika. Minimalnya ada 40 orang. Tetapi yang berdomisili. Yang berdomisili di tempat itu kakak. 40 orang kurang lebih yang berdomisili di tempat itu. Begitu kakak. Kalau itu yang disampaikan oleh Mahdabi Imam Asyafi'i. Jadi kalau misalkan kurang dari 40 orang yang tidak berdomisili di sana. Meskipun segibana banyaknya kita melakukan solat Jumat. Maka itu kalau menurut Mahdabi Imam Asyafi'i itu solatnya tidak syah. Kecuali ada hal-hal yang lain. Tetapi yang tidak perlu lebih dalam bahas di sini. Nanti karena konteksnya takut melebar. Jadi kemungkinan besar kakak ya kalau kita bersekolah. Coba ada gak orang yang berdomisili di sana. Nah misalkan yang melakukan solat Jumatnya itu kepala sekolah bukan berdomisili di sana kan. Kemudian para guru-guru bukan berdomisili di sana kan. Kemungkinan di kampung mana, kampung mana, kampung mana. Begitu juga anak. Meskipun ada anak yang solat Jumatnya sampai 500 orang, 1000 orang. Tapi kan domisilinya tidak di sana. Itu kan beda-beda kampung. Nah maka kemungkinan besar itu si anak yang melakukan solat Jumat di sekolah itu tidak syah. Itu pun jika tidak ada 40 orang yang berdomisili di sana. Kecuali kalau misalkan di masjid sekolahnya itu dibuka khusus untuk umum. Bagi siapapun yang mau solat Jumat di sana berdomisili orang kampung tersebut. Sehingga melaksanakan solat Jumat di sana. Dan baru itu bisa syah. Jadi anak sekolah itu sebagai pelengkapnya saja. Atau misalkan seperti karyawan pabrik juga kan suka ada ya. Karyawan pabrik itu tidak boleh nih Jumatannya keluar dari area masjid. Harus masjid yang ada di dalam pabrik itu. Ya kalau misalkan yang ada di dalam pabrik itu yang solat Jumatnya hanya sebatas karyawan saja semuanya. Tanpa ada masyarakat ya berarti tidak syah dong Jumatnya. Ya iyalah. Karena semua karyawan pabrik kan itu domisilinya semuanya beda-beda. Kayak anak santri gitu kak. Anak santri itu hanya sebatas pelengkap saja. Kalau anak santri itu bebas mau solat Jumatnya kemana saja terserah. Karena domisilinya tidak tetap di kampung itu. Jadi gitu kakak. Jadi kemungkinan besar kayaknya enggak syah ya kak. Kalau misalkan yang tidak ada 40 orang berdomisili. Kecuali kalau misalkan di wilayah kampung masyarakat itu memang orang-orangnya yang bermadhab Imam Hanafi. Kalau yang bermadhab Imam Hanafi itu baru syah. Karena tidak diwajibkan untuk 40 orang berdomisili di tempat itu. Tapi kan kalau di Indonesia mayoritasnya bermadhabnya Imam Ash-Syafi ya kan kak. Umur berapa? 42. Penama santran di mana? Dulu di daerah Garut kakak. Nama pesan antennya Al-Himatul Aliyah. Kalau niat solat janazah apa itu wajib menyebutkan nama? Kalau solat janazah itu kita wajib gak menyebutkan nama? Tidak kak. Tidak wajib. Tidak wajib kita di dalam melaksanakan solat janazah. Misalkan yang meninggal itu namanya siapa. Apakah wajib itu disebut namanya? Enggak. Enggak diwajibin kak. Enggak diwajibin kita menyebut namanya. Kecuali kalau misalkan janazahnya itu kalau kita mau melakukan janazah di tempat lain. Yang maksudnya yang goib gitu ya kak. Kecuali kalau kita melakukan solat janazah yang goib. Yang mana janazahnya tidak ada di depan kita tetapi ada di tempat lain gitu. Itu berarti kan solat janazah gaib ya. Nah kalau solat janazah gaib maka itu wajib kita itu menentukan janazah yang disolatinya itu. Kecuali kalau misalkan bermakmum. Kalau misalkan bermakmum itu sudah diwakili oleh sang imam. Jadi kalau bermakmum itu misalkan kita niatnya ushalli alaman yushalli alayhi al-imam. Kita niatnya gitu kalau misalkan kita jadi makmum. Enggak perlu kita sebut namanya karena kita berjamaah. Jadi kalau bagi yang berjamaah itu ushalli alaman yushalli alayhi al-imam. Seperti itu. Itu ada di dalam kitab Fathul Alam. Itu ada di dalam kitab Fathul Alam kakak. Ajarin adhan teh atau ajarin adhan mah kakak Zebri oleh laki-laki. Apa hukumnya suami orang bilang istri orang cantik teh? Kakak Rizal apa hukumnya suami orang bilang istri orang cantik? Enggak apa-apa. Mungkin karena gini kakak Rizal. Kalau misalkan nih kakak Rizal bertemu sama orang ya. Ya bertemu sama orang. Sama perempuan. Dan perempuan itu menurut kakak Rizal itu cantik. Dan itu cantik tampan itu relatif. Tidak semua sama. Itu relatif. Mungkin untuk kakak Rizal yang cantik yang putih. Mungkin untuk kakak yang lain yang cantik itu yang hitam. Itu kan relatif. Ya masa kakak perasaan itu naluri kakak Rizal. Itu naluri kakak Rizal. Kakak Rizal, istri kakak Rizal ketemu sama laki-laki ganteng. Ih ganteng banget. Berdosa? Enggak berdosa. Cuman bilang ganteng doang. Memang menurut dia ganteng. Memang menurut dia cantik. Ya enggak apa-apa kakak ya. Oke. Kalau mengulangi sholat janazah bagaimana? Karena sendiri merasa enggak afdal. Kalau mengulangi sholat janazah. Jadi misalkan kita udah sholat gitu. Misalkan kita udah sholat janazah ya. Ada yang meninggal. Kita udah sholat janazah. Mungkin berarti ini bertanya sholatnya sendiri ya. Melaksanakan sholat janazahnya sendiri. Kok kayak enggak afdal gitu. Kemudian setelah kita beres sholat janazah. Ada yang melakukan berjamaah sholat janazah. Maka boleh enggak kita mengulanginya lagi. Dan kita dapat kesunahan enggak? Tidak kakak. Tidak. Jadi kalau misalkan kita merasa tidak afdal. Kemudian kita kembali lagi sholat janazah dengan berjamaah. Misalkan karena merasa enggak afdol kan. Tadi menurut kakak. Itu kita enggak dapat kesunahan. Karena sholat janazah itu tidak sunah untuk diulangi. Itu tidak sunah. Sholat janazah itu tidak sunah untuk diulangi. Nanti kakak bisa lihat ini referensinya. di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Itu ada. Referensinya di dalam kitab Nihayatul Muhtaj. Ya kak? Begitu kak. Kalau orang awam gimana hukumnya yang tua-tua? Maksudnya yang tua-tua itu apa? Teteh nanya dong. Ajarin aku titik ba yang ada di dalam basmala. Kakak Wahyudi kalau mau ngajarin titik ba yang ada di dalam basmala. Kakak itu harus ngajinya dipondok. Kakak Wahyudi itu ngajinya harus dipondok dong kak. Mungkin kakak Wahyudi juga kayaknya udah paham ya. Makanya bertanya itu. Itu ngajinya harus dipondok kakak. Karena itu tidak bisa beres kita menerangkan titik ba di dalam basmala itu dengan dua jam. Mungkin itu untuk para santri kayaknya ya. Kakak Wahyudi. Karena kan semua kandungan Al-Quran itu terkumpul di dalam titiknya ba-labad basmala ya kak. Seluruh Al-Quran. Itu ada kan ya di dalam tafsir yasin bahwa seluruh Al-Quran itu maknanya terkumpul ada di dalam surat yasin. Seluruh surat yasin itu maknanya terkumpul di dalam surat al-fatihah. Dan seluruh makna surat al-fatihah itu terkumpul di dalam lafad bismillahirrahmanirrahim. Dan seluruh makna lafad bismillahirrahmanirrahim itu ada rahasianya di dalam titiknya ba-labad bismillah. Jadi kalau para santri ngaji titik ba-labad bismillah itu kayaknya gak cukup dua jam kakak. Ini kayaknya ngajinya harus khusus siat ini kakak Wahyudi. Teteh buka majelis kemarin jadi indah promo bajunya. Lupa ya kak Kedeh. Ya serius kak, serius kak. Itu juga yang baju yang baru itu teteh lupa belum dikeluarin-keluarin. Aduh kak. Teh memakai mukena yang benar. Kak apa nama kitab yang kakak jadikan referensi takbiratul ikhram tadi? Kakak Tan Zihul Fikri itu teteh yang teteh baca itu di dalam matannya. Karyanya Syekh Salim bin Sumer. Kitab Safinah kak, kakak Tan Zihul. Kitab Safinah tadi referensi yang teteh baca. Karyanya Syekh Salim bin Sumer kakak. Teh memakai mukena yang benar gimana? Ini memakai mukena yang benar. Memakai mukena yang benar ini nih. Aduh ini sepertinya ya, tapi sepertinya ya. Bukan teteh berburuk sangka. Ini sepertinya banyak sekali wanita yang tidak tahu memakai mukena yang benar dan justru itu berakibat fatal sehingga sholatnya tidak syah. Sehingga sholatnya tidak syah. Karena begini ya. Aurat wanita ketika sholat. Aurat wanita ketika sholat itu adalah wajah, maksudnya bukan aurat. Yang boleh terbuka ketika sholat wanita itu adalah wajahu, wajah dan juga dua telapak tangan. Kalau batasan dua telapak tangan ini pergelangan ini. Pergelangan ini. Kakak yang bertanya pergelangan ini. Jadi kalau misalkan, nah ini kakak, ini aurat. Nah ini kakak aurat. Jadi ini harusnya ketika wanita sholat, maka ini pergelangan ini wajib ditertutup. Seperti ini. Makanya kakak, kalau kita, kalau teteh sendiri terus terangka. Kalau teteh sendiri, teteh tidak suka sholat menggunakan mukena yang atas-bawah. Yang model atas-bawah. Kalau teteh enggak, enggak, enggak suka mukena yang atas-bawah. Kalau teteh senangnya mukena yang satu geblus. Yang satu geblus. Nah kakak, ini tuh aurat. Ini aurat. Jadi ini pergelangan ini wajib tertutup. Makanya kalau mukena satu geblus, kan ini suka ada tali di sini. Suka ada tali di sini. Berfungsinya apa? Sebetulnya memang ini menutupi. Ini sebetulnya isrof. Makruh. Tapi tidak apa-apa ini makruh. Karena mau menutupi ke perkara yang takutnya nanti membuat sholat kita tidak syah. Kalau mukena satu geblus, kan ada tali di sini. Sehingga ini posisi ini, ketika kita takdir Allah, ini posisi tetap aman. Karena nempel ke tali ini. Tapi kalau coba kita pakai mukena yang atas-bawah, ketika takdir. Ya, ketika takdir. Oke, ini dulu ya. Nanti teteh terangin lagi. Nah, kemudian batasan muka mana? Batasan muka berarti rambut ini enggak boleh ada yang terlihat. Rambut enggak boleh ada yang terlihat. Dan ini enggak boleh begini kakak. Enggak boleh begini. Karena kalau begini, kakak nanti ketika sujud, ini kan ke sajadah. Maka itu mengakibatkan kita didashah. Maka, suka ada kan kita melihat ada mukena yang modelnya kayak kerudung. Kayak gini. Teteh pernah lihat, sekarang banyak mukena yang modelnya kerudung. Ini tuh masih kelihatan. Ini kelihatan loh. Jadi kalau pakai mukena itu harus pakai karet. Ininya tuh seperti ini. Harusnya seperti ini. Harusnya seperti ini. Jadi enggak boleh model mukena yang seperti ini. Kayak gini, kayak kerudung. Ini enggak syah. Kecuali kalau dalamnya kita pakai dirhub. Nah, terus ini nih. Ini. Nah, ini tuh aurat. Batasannya mana? Dagu. Wahai kakak Susi, batasannya dagu. Jadi ini, kalau kita sholat ininya enggak ada cengkok ketiga. Kayak cengkok ketiga ini. Ini tuh aurat. Dan ini tuh tidak syah. Ini tidak syah. Ingat, banyak sekarang model mukena seperti macam gini. Banyak sekarang mukena seperti model macam gini. Itu apalagi mukena atas bawah banyak model seperti gini. Jadi harusnya kalau mukena ini, ini ada cohak tiga yang menutupi kayak gini. Nah, jadi harus gini. Nah kak, harus gini. Harus gini. Ini tuh, ini segini batasannya. Ini baru syah. Ini baru syah. Kalau modelnya kayak gini, ini kelihatan ini sedikit. Ini tidak syah. Kecuali kalau berwudhu. Kalau berwudhu, justru airnya cuma sampai sini. Ini jangan. Harusnya sampai ke sini kalau wudhu. Gitu kakak. Ini banyak banget sekarang wanita yang agak kurang faham. Kenapa teteh itu enggak suka pakai mukena atas bawah. Bukannya tidak boleh. Boleh. Yang penting kita tahu aja aturan batasannya. Kenapa? Kalau teteh enggak senang pakai mukena atas bawah. Karena ketika kita takbir Allah. Gitu ya. Ketika kita, maaf sih Kak Ariyadi. Ketika takbir Allah. Ini kalau misalkan kita pakai baju pendek ya. Kita pakai baju pendek. Itu kan aurat loh. Aurat loh. Ketika kita pakai baju pendek. Di dalamnya cuma pakai baju pendek segini. Atau tangan. Meskipun ini teteh misalkan sholat pakai baju panjang. Tapi ini tetap kelihatan. Ketika takbir Allah. Tapi kan teteh enggak kelihatan loh. Itu kan mukena atas bawah. Ini kan terbuka di tengahnya. Di dalam kitab Shafinah itu tengah itu masih termasuk aurat. Yang tidak termasuk aurat itu hanya di bawah. Asfal. Hanya asfal. Ini di tengah sekuriling ini. Ini masih termasuk aurat. Makanya teteh enggak senang banget. Kalau pakai mukena yang atas bawah. Repot. Jadi kalau pakai mukena atas bawah. Maka teteh harus selalu pakai kerudung. Ininya tertutup. Dan ininya harus menggunakan baju yang tangan panjang. Dan ketika takbir posisi tangannya seperti ini. Ketika takbir posisi tangannya seperti ini. Tapi kalau misalkan kita pakai mukena segubulus kan bebas ya. Meskipun kita pakai baju pendek. Pakai celana pendek. Itu enggak jadi masalah. Karena semuanya tertutup. Ya. Begicu kakak ya. Ini mudah-mudahan banyak sekali para wanita. Ataupun meskipun laki-laki yang mendengarkan. Maka nanti ajarin istrinya ya. Takutnya nanti sholatnya tidak syah ya. Kicu. Oke. Kalau mengangkat tangan ketika sholat itu hukumnya gimana? Kalau mengangkat sholat. Kalau mengangkat tangan ketika sholat. Ya kecuali berarti selain dari takbirotul ikhram ya kakak ya. Kalau takbirotul ikhram itu jelas. Kalau takbirotul ikhram itu juga sama sih. Sebetulnya sunnah. Sekali lagi. Kakak mengangkat tangan itu hukumnya sunnah. Meskipun di dalam takbirotul ikhram. Karena takbirotul ikhram itu termasuk rukun ucapan. Allahu Akbar. Mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Ya. Makanya kita tuh jangan kaget ya. Kalau misalkan kita sholat. Misalkan di Masjid Istiklal gitu ya. Kita kan biasanya seperti ini ya. Tangan seperti ini. Kita pernah gak ada lihat yang tangannya ke bawah gitu ya. Bahkan ada yang kayak gini ya. Bahkan perlu kayak tangannya ini di bawah. Kita tuh gak perlu kaget gitu. Nah itu kenapa kok sholatnya tangannya gini. Atau kok tangannya gini misalkan. Kita gak perlu kaget. Itu hukumnya sunnah kok. Itu bukan termasuk rukun. Yang rukun itu Allahu Akbar. Ucapannya. Nah. Jadi kakak mengangkat kedua tangan itu hukumnya sunnah. Dan itu hukumnya apa ya? Itu hukumnya sunnah. Ketika apa aja? Kalau kita lihat di dalam referensi Isawinah. Itu sunnah bayina. Raf'un liyadaini fi'ar ba'ati ma'wadi'ah. Bahwa sunnah mengangkat kedua tangan itu fi'ar ba'ati ma'wadi'ah. Itu ada di empat tempat kak. Yang pertama itu indah takbiratul ikhram. Yang pertama tadi kak. Ketika kita takbiratul ikhram. Sunnah. Yang kedua wa'indar ruku. Yang kedua ketika kita gak mau ruku. Mau ruku ya. Tau ya. Ketika kita mau ruku. Sunnah dulu mengangkat kedua tangan. Allahu Akbar baru ruku. Yang ketiga wa'indal iqtidal. Ketika kita gak mau iqtidal. Berarti iqtidal itu bangun dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Yang diucapkan itu ya kan. Sami Allahu liman hamidah. Nah ini yang keempat. Yang jarang dilakukan wa'indal qiyam minat tashahudil awal. Yang keempat itu adalah ketika kita gak mau berdiri dari tashahud awal. Nah tashahud awal itu kan rakaat kedua. Oh iya terus gini nih. Kalau kita sedang sholat. Mau dari rakaat satu. Atau di rakaat ketiga. Itu sunnah kita duduk dulu sebentar. Nah kalau kita udah sujud ya kedua kali. Subhanallah biar Allah. Kemudian kan kita suka langsung berdiri. Nah sunnahnya jangan langsung berdiri. Kita duduk dulu istirahat. Duduk dulu istirahat sebentar aja. Udah ingat ya. Misalkan rakaat ke satu. Setelah kita sujud kedua kali. Sunnah duduk dulu sebentar. Baru berdiri. Dan itu tidak disunahkan mengangkat kedua tangan. Sunnahnya itu nanti ketika rakaat yang kedua dari minat tashahud awal. Dari tashahud awal. Kalau udah tashahud awal kan. Kita baca ad-dahiyyat. Sampai Allahumma salli alaih sayyidina Muhammad. Baru kita berdiri sunnah mengangkatkan kedua tangan. Nah itu jadi kakak. Jadi sunnah mengangkatkan kedua tangan itu. Kalau dalam kitab syafinah itu ada empat. Indah takbiratul ikhram. Wa indah ruku. Wa indah i'tidal. Wa indah al-qiyam. Minat tashahudin awal. Begitu kakak. Kayaknya mau adan maghrib. Kayaknya mau adan maghrib. Kayaknya tete harus udah berhenti dulu ini ngajinya. Oke. Tete bibir asli. Hubungan paling lama gimana caranya. Aduh. Tete udah mau selesai ini. Kayaknya udah gak bisa bertanya lagi. Oke satu-satu. Satu aja lagi deh ya. Tete jawab satu aja lagi ya. Tete minta doa dong. Agar dapat Rizky melimpah. Ustaz Tah itu wajah asli apa? Bukan. Oke. Oke oke oke. Doa agar Rizky melimpah. Banyak doanya ya. Yang mana ya? Doa yang paling pendek aja ya kak. Doa yang paling pendek aja. Doanya banyak sekali. Kita biar dijembarkan Rizkynya oleh Allah. Yang paling pendek aja. Allahumma. Ini gimana dong kak? Mau dicatat gimana ini kak? Allahumma aslih li. Li dini. Tete pendek-pendek ya kak. Allahumma ya Allah. Aslih li. Li dini ya Allah. Terbaikilah agamaku. Maslahatkanlah agamaku. Itu artinya kak. Wa wasi'li dari. Kemudian lapangkanlah tempat tinggalku. Wa barikli fi Rizky. Dan berkahkanlah Rizkyku. Ya karena kakak mau sebanyaknya harta yang kita punya. Karena kalau tidak berkah untuk apa ya? Gak ada gunanya. Gak akan membuat kita bahagia. Dan tidak akan membuat kita selamat dunia akhirat. Makanya kalau kita minta Rizky sama Allah. Apa? Udah. Berkah aja itu udah cukup. Gak perlu minta banyak-banyak. Yang penting berkah. Untuk apa? Banyak ya. Yang Rizkynya berkah. Yang Rizkynya banyak. Tapi tidak berkah kan gak mau ya. Yang penting kita cukup. Dimana kita ada. Rizkynya ada. Dan berkah. Kayaknya harus udah berhenti. Seperti biasa. Ini udah kasih kode. Teteh live ini akan berhenti dengan sendirinya. Karena emang ada pengaturan alarm ini. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya. Belum dijawab. Mohon maaf banget ya. Tadi ada kakak adai. Ada yang nanya. Gimana kalau wanita istihadah. Terus punya hadas besar lagi. Maka kakak bersucinya. Nanti setelah kita sudah. Suci dari hadas besar. Kakak yang bertanya. Melakukan mandi besarnya. Nanti setelah kita sudah. Bersih dari. Hadas besar. Apakah dikarenakan. Ilajul hasyafati filfarji. Apakah dikarenakan. Khurujil mani. Apakah dikarenakan haid. Apakah dikarenakan. Nifas. Gitu kakak ya. Kakak adai. Fatih mohon maaf. Teteh gak bisa bahas secara lanjut. Ini secara terus terang. 7 detik lagi. Otomatis live. Teteh berhenti. Mudah-mudahan selalu bermanfaat. Dan mendapat keberkahan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi.